Olivia, barusan Jimo kenapa ya? Keliatannya dia agak bete. Gimana ya kah? Aku mau cerita nih. Olivia, ceritakan saja. Kakak kan selalu mendengarkanmu. Jadi aku tuh kurang begitu suka sama Kak Jimo. Soalnya dulu Kak Jimo suka ganggu aku. Olivia awas aku sudah jadi zombie, dan aku akan memakanmu. Apaan sih? Menghayal melulu. Hey Olivia, ngapain kamu di perpustakaan? Pergi saja sana. Waktu aku lagi makan siang sama Andrea pun, Kak Jimo datang dan terus mengganggu. Eh ada Olivia. Olivia lihat deh. Tidak ada apa-apa bukan? Haduh, ada si Jimo lagi jadi males aku. Mana gak jelas ngomong apa. Kamu kenapa sih? Ganggu banget. Cukup ya aku bener-bener tidak suka. Uh lebih baik aku pergi saja. Kamu menyebalkan. Ya kayak gitu ceritanya Kak. Terus sekarang agak kaget juga ada dia lagi. Dan dia muncul di rumah kakek. Waduh, maaf ya Olivia. Kakak sampai tidak tahu kalau Jimo suka mengganggu kamu waktu kecil. Setiap manusia pasti ada perubahan. Yang kakak lihat saat ini Jimo baik. Dia sempat menolong kakek dan juga kakak. Kalau tidak ada Jimo kakak tidak tahu apa yang akan terjadi pada kakek. Kalau saran kakak sebaiknya kamu maafkan kesalahan Jimo yang dulu. Tidak boleh dendam di. Mungkin nanti kakak akan tanyakan mengenai hal ini ke Jimo. Kenapa dia selalu iseng kepadamu saat SD? Yah mungkin kakak benar. Semoga saja aku bisa melupakan kejadian masa lalu dan memaafkan Kak Jimo. Doakan saja ya kak. Kakak yakin kamu adalah orang yang berjiwa besar. Hanya perlu waktu saja di. Kalau sudah siap ketemu Jimo lagi kasih tahu kakak ya. Kenapa aku jadi kepikiran sama Olivia ya gaes? Eh, gaes. Ada pesan masuk, dari Obit. Obit mau ngajak ketemuan lagi besok. Katanya ada yang mau dia bicarain. Hmm, kira-kira apa ya? Oke gaes terima kasih sudah mau lihat cerita Jimo. Kita sambung lagi nanti ya gaes. Aku mohon untuk like video ini. Komen dan aktifkan loncengnya ya gaes. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.